ini dia pemakam raja-raja Surakata ya teman-teman dan ini dia raja magunagaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam sekandur kita saya khususnya ini mau siara ke makam mangadek mangadek yaitu astana mangadek makam raja-raja raton Surakarta ya sebelum bersiara kita mendoakan kita membeli dupa dulu dan bunga ini jari nanti ketanggungan jas ini bu ya bunga seperti ini kita naik dari pintu gerbangnya ini oke kita lanjut perjalanan ke atas dulu ini teman-teman juga bisa beli blanka juga bunga disini pun bu nah ini maksudnya jalan seperti ini ya paling atas kita mendapatkan ini yang paling utama itu Bapak Soeharto oke kita lanjut naik ke atas ini di ini ya di kecamatan Mateseh mangadek kita naik dulu ke atas dan setelah dari pintu utama terus kita menjumpai musola atau masjid ini sepertinya masjid ya masjid terus kita daftar dulu ketika mau ke atas dan usahakan sederhana semua kalau ke atas berpakaian yang sopan ya eh bila mana perempuan dia nanti di atas dipakaikan seperti eh penutup oke kita lapor dulu disini lanjut nanti oke saya laporan dulu kita laporan disini dulu oke nah setelah kita lapor langsung kita naik ke atas untuk siarah nih kita daftar dulu seperti ini laporan ya kalau mau siarah kalau mau beribadah dulu disini nah ini bunga kantil gading nih ini seperti ini bunganya banyak banget kantil gading oke kita naik lagi naik sampai sana ya tinggi kita lanjut di atas ya gitu semua nih sudah naik sedikit sedikit dari bawah tadi tuh lumayan jalannya seperti ini ada dua patung ya arcai ini kita naik terus sampai eh ke atas sana nanti nih kita sudah mau nyampe nih yang eh itu menara seperti menara nih nanti di depan ya bentar lagi kita sudah masuk hutan-hutannya kita lanjut dulu aku saya menjumpai sekor sejuk 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 aneh seperti ini sejuk ya oke biarin saja kita lanjut lagi ya tuh menaranya sudah terlihat terlihat sudah mau eh nyampe kita tapi habis menara kita ke kiri langsung ke makam raja-raja raton Surakarta ya Nah kita masuk dulu pulih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk terus itu ada ibu-ibu yang berjualan bunga ya ya ini dia sedulur semua kita sudah menyampe ini menara Tridharma nih ini kalau kita berkunjung sini menara yang ada di Mangatuk ya Oke kita langsung saja ke makamnya sana lewatnya sini lurus kesana ya sedulur semua kita langsung saja menuju ke makam kerajaan makam rajanya ya nih kita melewati arja lagi dan konon raja pertama Surakarta itu tanpa wujud ya ya tidak terlihat dan mempunyai julukan yang Sambernyowo juga dikenal dengan Raden Masaid atau juga dikenal dengan Sunan Kalijogo yaitu masih di mitos ataupun fakta saya kurang tahu tetapi beliau raja pertama Surakarta itu tanpa wujud tidak terlihat Oke langsung sana nanti ada apa di atas lanjut tuh banyak sekali hewan burung ya di sini tuh suara burung suara burung renjak cipo dan ceret gunung dan suara burung lainnya banyak sekali di sini Oke kita perjalanan lagi atas biar cepat sampai saksikan terus jangan skip seperti apa nanti di atas Mangatek ya di Kabupaten Matese Kabupaten Karanganyar lanjut sedulurku semua dan banyak berbunyian eh suara burung tonggereng ya eh maaf hewan tonggereng ya tuh ceret ceret karena ini emang masih hutan alami di Mangatek ini alami sekali dan di pohon pinusnya tinggi-tinggi harus tinggi-tinggi terlalu banyak banget nih paling kalau 20 meter ada lebih ini kayaknya ini sini seperti ini penampakan dan itu di depan ada pohon beringin besar sekali Oke dan sebentar lagi kita mau sampai ya nih ada pohon beringin besar sekali habis beringin ini kita nanti udah deket dengan makam para raja ya nih tinggal belokkan ini dikit lagi kita kesini niatnya cuman mendoakan leluhur-leluur kita dan tidak ada maksud unsur lainnya biar eh teman-teman tahu juga seperti apa Mangatek atau makam para raja Kraton Surakarta Oke sebentar lagi nah Alhamdulillah kita sudah sampai dan eh ini pintu Gapura yang terakhir kita harus lewati untuk menuju ke makam nah disini sudah tercium bau dupa sangat menyengat sekali ya kita eh pribadi dulu karena udah jam 12 ini ya dulur nanti kita lanjutkan lagi setelah ini jangan lupa subscribe-nya ya dukung terus channel ini supaya berkembang salam santun salam rayu bagi dulurku semua lanjut nih seperti ini laporannya nih tinggal masuk ini nih mau siaranya kita harus laporan lagi disini ya setelah beribadah kita langsung masuk ke makam beliau ya para raja-raja Surakarta disini dan tadi sudah laporan disini oke nah selesai ya sedulur ini dia kita sudah naik disini ini adalah makam raja Surakarta ya Mangatek nih ini gerbang pintu utama ketika mau masuk nih dan ini dia raja Malku Nagaran di sisi lah Raja Tumampel Singosari Majapahit cuman kecil banget ya sedulur ya jadi kurang begitu kelihatan 40 bunga baku dan kelompok khusus nih kiai wiro di wongsoe itu menggung dan jajaran turun-temburunya nanti sebentar lagi kita masuk seperti apa di dalamnya ikuti terus teman-teman kalau perempuan pakai jari seperti ini ya dulu semua ya kalau masuk dan ini sudah ruangan makam para raja dan saya istirahat dulu sejenak di sini menunggu selesai dan dulu baru kita masuk nanti seperti ini penampakan depan makam atau sedulur semua bisa beristirah disini di samping-samping sini disitu di bawah situ Oke kita tunggu dan selesai dulu baru kita masuk ini dia makam raja-raja Surakata ya teman-teman tetapi saya mohon maaf di dalam sini tidak boleh pakai kamera di sini seperti ini oke kita sudah berdoa tadi dan udah pamitan kita keluar dulu tadi teman-teman semoga menambah wawasan sedulur semua teman-teman semua karena di dalam itu privasinya sangat ketat sekali sehingga saya keluar dulu untuk mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini semoga setelur semua diberikan kesehatan panjang umur banyak rezeki dan baru kami amin Yoruba Alamin sekian dari saya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like share komen subscribe-nya sekian wilayah topik walidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah